Polisi mengungkapkan fakta baru mengenai kasus pembunuhan wanita dalam koper yang jasadnya ditemukan di Semak-Semak Jalan Inspeksi Kalimalang, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 25 April 2024. Ternyata, hubungan pelaku bernama Ahmad Arief Ridwan Nuloh alias ARN, 28, tahun dan korban bernisial RM lebih dari sekadar rekan kerja. Sebelumnya, polisi menyebut keduanya merupakan rekan kerja di perusahaan yang sama. ARN berprofesi sebagai tim audit dan RM sebagai admin yang bertugas menyetorkan uang setoran ke bank. Kapolsek Cikarang Barat, Kompol Gurnal Patiran menyampaikan pada Jumat, 3 Mei 2024, awal kedekatan pelaku dan korban tersebut. Pelaku dan korban diketahui mulai dekat sejak Desember 2023 lalu hingga melakukan hubungan badan pertama. Kemudian, pelaku datang lagi pada April 2024 dan melakukan hubungan badan kembali dengan korban. Hingga akhirnya, pelaku membunuh korban di Hotel Kawasan Bandung, Jawa Barat. Alasannya, karena korban meminta pertanggungjawaban pelaku untuk dinikahi setelah melakukan hubungan suami-istri. Di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Polwira Satya Triputra menjelaskan motif pelaku melakukan pembunuhan karena terdesak ekonomi sebab membutuhkan biaya untuk resepsi pernikahan. Pelaku sendiri diketahui sudah menikah pada Maret 2024. Setelah membunuh korban, pelaku kemudian mengambil uang 43 juta rupiah yang dibawa RM. Polisi mengatakan, kemungkinan korban tidak mengetahui bahwa pelaku sudah memiliki istri. Alasan polisi mengatakan demikian, karena korban sudah meninggal dunia sehingga polisi menyimpulkan kemungkinan RM tidak tahu. Wira juga mengatakan, status korban saat ini masih mempunyai suami sah. Namun, hubungan keduanya masih akan didalami lagi oleh kepolisian. Pelaku dan korban ini awalnya hubungannya adalah rekan kerja antara auditor dengan kasir. Nah, berkembang pada bulan Desember itu, keduanya dekat, menjalin hubungan. Kemudian, ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Direktur, pada tanggal 17 Desember, pelaku ini mempunyai kesempatan untuk datang lagi ke Bandung untuk melakukan audit. Nah, disitulah mereka menjalin hubungan lebih dekat dan diajak berhubungan Badan kembali. Nah, pertama kali disitu, sobatnya dua kali. Setelah itu, pelaku pulang ke Tanganan. Datang lagi pada bulan April dan melakukan hal tersebut. Kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pendalaman, bahwa persenangan ini sebelumnya sudah pernah melakukan hubungan Badan pada bulan Desember. Jadi, ketika ada ajakan untuk keluar, korban tidak menolak. Karena pada saat kejadian, si tersangka ini sedang bertugas melakukan audit kinerja daripada pusat. Pada awalnya, saya untuk melakukan salah satu kebelakangan hubungan suami istri disitu, namun ketika sudah melakukan hubungan suami istri sebanyak dua kali, selanjutnya korban menanyakan tentang bagaimana status hubungannya. Karena korban meminta tersangka untuk menikahi. Karena tersangka menolak untuk menikah, dan menyatakan bahwa hubungan tersebut didasari atas suka sama suka, selanjutnya korban membuat perkataan yang mungkin menyinggung tersangka. Sehingga tersangka emosi dan secara spontan melakukan atau membenturkan kepala korban ke tembok. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.